KEMANDAN KODIM 1013 MORATEWEH LETNAN KOLONEL IVAN TRIYUSAN RIAWAN Berpesan kepada seluruh insang pres yang tergabung dalam persatuan wartawan Indonesia Kabupaten Baritu Utara Untuk menjalankan profesinya masing-masing dengan profesional Apalagi menjelang perhelatan Pesta Demokrasi Pemilu 17 April mendatang Hal itu diungkapkannya saat menghadiri acara temu kenal dengan Insan Pers Media Cetak, elektronik dan online Kamis Pagi Di salah satu rumah makan di Moratewe, Kabupaten Baritu Utara, Kalimantan Tengah Kami sedikit berpesan karena dinamika kegiatan saat ini dalam BIPRES Mari kita sama-sama menjalankan profesi kita masing-masing dengan profesional Jadi Bapak-Bapak wartawan atau rekan-rekan media ini kan sudah Misalnya sudah kompeten di bidangnya Jadi sudah ada pembekalan Bahkan dari 15.000 keanggotaan PWIS Indonesia Kalau tidak salah bayar, ada 9.000 itu sudah ada labelnya Yang 3.000 sisanya itu pendidikan jurnalistiknya juga sudah ditempuh Lewat berbagai macam kegiatan Laki-laki yang sebelumnya bertugas di Kodam 12 Tanjung Pura tersebut Juga mengajak Insan Pers untuk bersama-sama menciptakan situasi yang aman dan kondusif Di bumi ia mulik Bengkang Tura Selaturahmi ini juga sekaligus menambah senyakitas dan hubungan yang baik antar keduanya Di tempat yang sama, pelaksana tugas Ketua PMI Barito Utara Saudur Manalu menghidurkan TNI dan Insan Pers saling membutuhkan dalam menjalankan tupok sinya masing-masing Sehingga ke depan, hubungan ini tidaknya tetap terjalin dengan baik Di penghujung acara semua berkumpul sambil menikmati jangan yang disediakan Suasana santai dan penuh keakrapan sangat terasa dan dinikmati oleh semua yang hadir Acara pun semakin seru dengan berkarauke dan bernyanyi bersama ibu-ibu Persit Kartika Chandra Kirana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!